Intro Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak pula Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Instagram Don, Cristiano Ronaldo sempat kehilangan 3 juta follower Layanan berbagai foto dan video itu mengalami gangguan sejak awal hari ini karena sedang mengatasi bug Akibatnya jutaan pengguna Instagram mengalami masalah untuk mengakses akunya bahkan sebagian terblokir Sementara itu, Cristiano Ronaldo tercatat sebagai orang yang paling banyak diikuti di Instagram Dengan jumlah pengikut mencapai 493 juta The Verge mengabarkan, gangguan di Instagram tersebut membuat Ronaldo sempat kehilangan 3 juta pengikutnya sebelum akhirnya normal kembali Dortmund tetap punya agenda di Indonesia, juga siapkan kejutan Batalnya tur Borussia Dortmund ke Indonesia bukan akhir dari kerjasama Yi Borussen masih punya sebagian agenda dengan Indonesia, khususnya bersama Persib Bandung Managing Direktur Dortmund Asia Pasifik Sures Lesmanan memastikan masih akan melanjutkan hubungan yang sudah terjalin dengan Persib Setidaknya berbagai aktiviti dari Dortmund sudah dirancang bersama Persib Rencananya agenda partnership antara Dortmund dan Persib akan dilaksanakan tahun depan Asensio siap tekan kontrak baru di Real Madrid Belum lama ini ada kabar bahwa Marco Asensio siap cabut dari Real Madrid pada musim dingin tahun 2023 nanti Namun kini ada kabar baru soal masa depan Asensio Kabarnya ia sudah berubah pikiran Asensio diklaim sudah tekan kontrak baru di Madrid Kabar itu dilansir oleh Marco, laporan media Spanyol itu mengaklaim Asensio siap menaikkan kontrak baru dengan durasi panjang Asensio memang selalu memperedetaskan pertahanan di Madrid Padahal ia sebenarnya bisa mendapat gaji lebih besar di klub lain Martial akhirnya kembali berlatih di squad Manchester United MU baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Martial sudah kembali berlatih bersama tim utama mereka Sang penyerang mengikuti sesi latihan MU pada hari Senin kemarin Untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir ia merumbut kembali Sang striker dilaporkan menyantap seluruh menu latihan Manchester United Sehingga ia diakini tidak lama lagi bisa kembali ke tim utama MU Pada tengah pekan ini, MU akan berhadapan dengan Real Sociedad Martial berpotensi terlibat di dalam laga ini Chelsea ingin datangkan Nelson Semedo Chelsea pun akhirnya dikabarkan mencari pekanan baru Mereka berusaha mencari satu amunisi di pos tersebut dalam dua bursa transfer pemain ke depan Kabar ini dilansir oleh jurnalis bernama Simon Phillips via Give Me Sport Kabarnya Chelsea sudah mendapatkan satu nama yaitu Nelson Semedo Adakah Chelsea bisa memboyang mantan pemain Barcelona tersebut? Sebab kontraknya berakhir pada akhir musim nanti Meski Wolverhampton punya opsi memperpanjang masa kerjanya sampai tahun 2025 Tawaran Bayer untuk Joao Felix sebesar 1,5 triliun rupiah ditolak oleh Atletico Sekarang ini, Joao Felix masih terikat kontrak dengan Atletico Madrid sampai tahun 2026 Namun ia cukup sering disebut bakal cabut dari Atletico Felix pun diklaim bisa saja cabut dari Atletico pada tahun 2023 nanti Terbaru ada kabar bahwa Bayer Munchen tertarik merekrut Felix Bahkan Bayer disebut sangat serius mengincarnya Mereka pun dilaporkan sudah memberikan penawaran sebesar 85 juta pond sterling Atau sekitar 1,5 triliun rupiah akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Atletico Reis Nelson berharap dapat kontrak baru di Arsenal Reis Nelson baru saja diberi kepercayaan bermain oleh Michael Arteta secara mendadak Bermain selama 63 menit di lapangan melawan Nottingham Forest Ia bikin 2 gol dan 1 asis Bisa tunjukkan kontribusinya secara maksimal Dirinya pun mengakui bahwa mempunyai ambisi untuk dapat memperpanjang kontrak baru di Emirates Stadium Kontrak Nelson akan habis di akhir musim 2022-2023 mendatang Dan belum ada tanda-tanda mau diperpanjang dari pihak klub Arsenal ingin rekrut Facundo Torres di bursa transfer Januari Beberapa nama pun masuk dalam merencana belanja Arsenal Termasuk penyerang andalan klub MLS Orlando City Facundo Torres Menurut laporan terbaru dari Evening Standard Arsenal juga sudah mulai melakukan negosiasi awal dengan agen Facundo Torres Ewan klub juga menilai bahwa kedatangan Facundo Torres Bisa menciptakan persaingan sehat di lini depan Arsenal Facundo Torres tampil cukup baik di musim ini Ia sukses mengoleksi 13 gol dan 10 asis dari 40 pertandingan Kouli Bali pede banget sesumbar Chelsea akan juara Liga Inggris Kiprah Chelsea mulai menjanjikan lagi setelah diasuh Graham Potter Dan belum sukses memenangi 4 dari 7 pertandingan Liga pertamanya Saat ini Chelsea menempati beringkat ke-6 klasmen Dengan perolehan 21 poin dari 12 pertandingan Kouli Bali dan kawan-kawan terpaut 10 poin dari Arsenal Yang berada di posisi teratas klasmen Kompetisi Liga Inggris masih sangat panjang dan menantang Kouli Bali meyakini Chelsea mampu mengalahkan Arsenal dan Manchester City Manchester United targetkan kontrak baru Marcus Rashford Manchester United sendiri terancam kehilangan Marcus Rashford Kontrak sang penyerang bersama United akan habis di tahun 2023 Dan saat ini banyak klub yang tertarik untuk mengamankan jasanya Di lansir The Daily Mail Manchester United tidak akan membiarkan Rashford pergi Mereka sedang menyiapkan kontrak baru untuk sang penyerang Mereka berencana untuk memanggil agen Rashford ke Carrington Mereka akan memberikan penawaran kontrak baru untuk sang penyerang Juventus disebut kena prank MU terkait transfer Paul Pogba Pogba sempat dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa Namun pemain tim Las Prancis itu membeli ke Italia untuk membela Juventus Namun sayang hingga saat ini Pogba belum turun di laga kompetitif bersama si nyatua Ia mengalami cedera berkepanjangan bersama Juventus Kepada Tutomir Satoweb, Mayfredi mengkritik keputusan mereka mendatangkan Pogba Ia menilai Juventus seharusnya curiga Mengapa Manchester United dengan mudahnya melepaskan sang gelendang keturin Indonesia U20 versus Moldova U20 Kambek, Garuda muda menang 3-1 Indonesia U20 sudah kebobolan pada menit ke-9 Moldova U20 mencetak gol lewat sundulan Vichu Bulmaga Indonesia menyamakan kedudukan pada menit ke-58 Rabani membebel gawang Moldova U20 Indonesia berbalik unggul pada menit ke-73 Ferrari mencetak gol setelah memanfaatkan kesalahan lawan Empat menit berselang, Indonesia mendapat penalti Marcelino sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-1 atas Moldova U20 Romelu Lukaku bisa pulih sebelum Piala Dunia tahun 2022 Romelu Lukaku kembali mengalami cedera Sehingga membuatnya terancam absen di Piala Dunia tahun 2022 Cedera Lukaku didapatkan saat memperkuat Inter Milan Melawan Sampdoria akhir pekan lalu Kondisi yang dialami Lukaku merupakan kabar buruk untuk Belgia Mengingat, mantan pemain Manchester United tersebut Adalah pilar andalan di lini depan pasukan Roberto Martinez Akan tetapi, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi yakin Anak asuhnya pulih sebelum acang tersebut dimulai Andres Iniesta semuanya terlihat berbeda di Barcelona sekarang Andres Iniesta menyoroti capaian Barcelona musim ini Perhatiannya tertuju pada Liga Champions yang mana bersat tersinggir di fase grup Dari sisi skuad dan keberadaan Safi sebagai pelatih Iniesta menilai kegagalan di Liga Champions disebabkan oleh detail-detail yang kurang diperhatikan Menurut sang legenda ini terjadi Karena semuanya sudah berjalan berbeda di klub Catalonia Fokus para pemain juga disebut kurang di tiap pertandingan Terutama ketika bersuah Bayern München dan Inter Milan Porto vs Atletico Kalah, Los Colconeros finish juru kunci Pada pertandingan ke-6 grup Liga Champions Baru 5 menit berjalan Gawang Cano Black sudah bobol berkat Evan Nielsen Gawang Atletico bobol lagi di menit ke-24 Ketika Stepan Estacuio melepas tembakan ke pojok kanan Atletico mencetak gol di menit ke-70 Lewat Antoine Griezmann yang menembak dari luar kotak penalti Skor 2-1 bertahan untuk kemenangan tuan rumah Alhasil Atletico harus rela finish posisi 4 alias juru kunci Victoria Pleasant vs Barcelona Blaugrana menang 4-2 Victoria Pleasant vs Barcelona berlangsung di dosan arena Blaugrana memimpin 1-0 di menit ke-6 lewat Marcos Alonso Alih-alih mendapatkan gol penyeimbang Victoria Pleasant malah kebebolan lagi di menit ke-4 lompat Via Ferran Torres Victoria Pleasant mendapat hadiah penalti Thomas Corrie sebagai eksekutor dan mengubah skor menjadi 1-2 Barcelona dengan cepat mampu membalas gol tersebut di menit ke-51 Oleh Ferran Torres Victoria Pleasant kembali memperkecil kedudukan menjadi 2-3 Berkat sundulan Corrie pada menit ke-63 Barcelona menjaga jarak 2 gol di menit ke-74 Pablo Torres sukses merupai gawang Victoria Pleasant Skor 4-2 bertahan sampai laga tuntas Hasil ini membuat Barcelona finish ketiga dengan 7 poin Bayer vs Inter menang 2-0 di rutin sempurna Bayer mencoba untuk tampil menekan Sejak wasit meniupulit tanda pertandingan di Moloj Pada menit ke-32 Gol Bayer Munchen akhirnya datang juga Benjamin Pavard yang berhasil membuat bola bersarang ke gawang Inter Bayer memanfaatkan momentum Pada menit ke-72 Eric Maxim Copomoting berhasil mencetak gol ke gawang Inter Bayer menuntaskan grup dengan 18 poin Dari 6 laka Sementara Inter menyusul di posisi kedua dengan 10 poin Liverpool vs Napoli Si merah menang Partai Nopay tetap juara grup Liverpool vs Napoli pada matchday ke-6 Liga Champions Dikelar di Anvil Pertandingan berjalan alat dan intense Liverpool meningkatkan intensitas Dan berhasil mendapatkan gol dari Mohamed Salah pada menit ke-85 Liverpool mencetak gol pada menit ke-98 Saat sundulan Van Dijk menyambut corner di halau keeper dan disambar Nunes Tapi kemenangan ini tak cukup untuk mengantarkan Liverpool menggeser Napoli Dari puncak kelas main grup A Meski sama-sama mengoleks 15 poin Liga Champions ditahan Bayer Leverkusen Brutke jadi runner-up Pada laga yang berlangsung di Bay Arena Kedua tim memulai laga dengan imbang Tak ada upaya untuk bermain proaktif Keduanya sama-sama bermain menunggu Intensitas laga berubah di babak kedua Leverkusen dan Brutke punya peluang yang lebih banyak Sayang, kedua tim tak dinaungi keberuntungan untuk mencetak gol Hasil seri ini membuat Brutke menyerahkan puncak kelas main kepada Porto Sedangkan Leverkusen sukses meraih spot play of Liga Eropa Marcel vs Tottenham The Lillewats kunci tiket 16 besar Bertandang ke markas Marcel Tottenham justru sempat tertinggal 0-1 dari tuan rumah Dalam laga di State Valedrom itu Namun di babak kedua The Lillewats berhasil bangkit Mereka mencetak gol penyama kedudukan melalui Klingman Langlet pada menit ke-54 Sebelum akhirnya secara dramatis berbalik menang 2-1 Via gol Pierre-Emil Holzberg pada menit ke-95 Hasil ini membuat Tottenham Hotspur Sukses mengamankan tiket babak 16 besar Champions League sebagai juara grup D Liga Champions Frankfurt ke-16 besar Liga Champions Bertanding di Estadio Jose Alvalide Lisbon Gol pemencah di menit ke-39 Sporting unggul berkat Arthur Gomez Memasuki menit ke-59 Sporting digancar titik putih Daichi Kamada tidak menyanyiakan kesempatan emas tersebut Kerja keras para penggawa Frankfurt membuahkan hasil di menit ke-72 Tembakan Kolomwani berhasil jadi gol Sang wakil Jerman pun comeback dengan skor 2-1 Tidak ada gol tercipta hingga laga usai Hasil itu sudah cukup untuk membawa Frankfurt lolos ke-16 besar Keberkasaan Napoli dihentikan Liverpool Selalu ada akhir untuk segalanya Termasuk catatan tak terkalahkan Napoli musim ini Adalah Liverpool yang membuat Il Partenope akhirnya bertekuk lutut Kekalahan itu memang tak menghadang laju Napoli sebagai juara grup Untuk pertama kalinya sejak Liga Champions 2016-2017 Tapi patut disesali Karena catatan tak terkalahkan mereka terhenti musim ini Sebelumnya Napoli tidak tersentuh lawan-lawannya selama 17 pertandingan di seluruh kompetisi Tapi Liverpool datang dan menghentikannya di angka 18 Atletico menang jelek Tak pantas main di Eropa Kekalahan plus hasil imbang tanpa goal player Leverkusen vs Klub Brutke Akhirnya membuat Atletico harus finish juru kunci dengan 5 poin Mereka kalah head-to-head dari Leverkusen Yang berhak tampil di playoff Liga Eropa Untuk kali pertama Atletico finish juru kunci di Liga Champions Dan jadi kekecewaan mendalam untuk tim yang dua kali jadi runner-up di sana Selama ditangani Diego Simeone Penyerang Antoine Griezmann menilai Atletico Madrid Pantas tersinggir karena performa buruk sepanjang fase grup Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Selamat menikmati Selamat menikmati